Bek 5 jam dan 4 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Dai Rapena Ini beda tulisan, tapi orangnya sama sih Mohon bantuannya om jaringan di desa saya jelek, tepatnya desa Kampo Balano Kecepatan Sawerigadi, Kabupaten Munabarat, Provinsi Sulawesi Utara Kami kesusahan untuk belajar online, bahkan kami harus keluar desa baru bisa online Mohon bantuannya om Jadi kesalahan fatal dari kebanyakan sekolah adalah online lewat internet Kasian ini murid-muridnya, parah semua jadinya Harusnya online-nya nggak usah lewat internet aja sekalian Bikin aja sendiri, ala ilah ilah Tapi yaudah Coba kita lihat kondisi sinyalnya Saya pakai Masuk ke Playstore Anda semua bisa ngerjakan juga Masuk ke Playstore Cari Open Signal Sorry ini diulang-ulang terus lah Biar Anda ngerjain sendiri semua sebenarnya Jadi Anda install Open Signal ini di handphone Bisa install dan Anda bisa ngecek sinyal di daerah Anda Oke sekarang kita coba lihat Muna Barat Copy Maps Muna Barat Solusi Utara berarti Solusi Utara Oke ini di daerah Solusi Utara Muna Barat Loh Loh Zulutra itu mana Parah Kacau 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 Ini kali Saweri Gadi Muna Oh ini Oh, Sulawesi Tenggara Nah, ini dia Wish Ada airportnya disini Sukimanuru Manuru Airport Coba kita lihat lagi Sekarang desanya Kampo Labano Oh, trak ini bukan utara Tenggara rupanya Alah, alah Nah, dapat disini Oke, Kampo Labano Disini Padahal gak jauh dari airport Oh, di ini rupanya ya Di pulau Wala Oke Oke, sekarang kita lihat dari udara Desanya sebelah mana kira-kira Ini kayaknya desanya Ini juga rumah Disini ada juga Ini ada rumah-rumah Tapi rumah yang banyaknya Dari sini Ini kayaknya Oke, ada dua Ada dua Desa gitu Ini rumah-rumahnya disini Ini ada Regen Wow Ini kayaknya Kantor Kades Oke Oke, saya ambil disini aja dulu Coba kita lihat patokannya Dimana kira-kira Oke, airport Kedera sini ya Dikelilingin sama jalan Seperti ini Ada dalam sini Soalnya ini Buat ngeliat di Open signal Oke, sekarang saya akan coba Masuk ke open signal Oke, handphone saya 1558080 192.180.155.80 Oke, saya start mirroring Start now Hmm Oke Jadi Anda bisa install open signal ini Dari google play Kita lihat Coba Kita ke Pulau Muna itu ya Ada Menu ketiga dari bawah Kita bisa lihat kondisi sinyal Ini dia langsung pindah ke Lokasi saya di Jakarta Kalau Anda Pengen tahu BTS yang saya pakai Tinggal klik menu keempat Di bawah ini Dia langsung kasih tahu BTSnya sebelah situ Yang dipakai Kalau mau melihat tower-tower BTSnya Dimana aja Kita klik Cell tower Kita bisa lihat Tower selular ada dimana aja Oke Cuma saya akan pindah ke Muna Melihat kondisi sinyal Ini pulau Oh, Muna itu pulau Pulaunya Oh, iya Sinyalnya parah banget Benar-benar Tidak ada sinyal ini Parah Sinyalnya bagusnya ada di Itu Raha Indonesia Itu lumayan bagus sinyalnya Disitu ada sinyal Ada lagi gak sinyal yang lain Ini lumayan ada sinyal Tapi yang bagusnya Tapi yang bagusnya cuma ini doang Bagus benar-benar bagus ya Yang ini nih Raha Coba Ada dua operatornya Telkomsel sama Excel Kecepatan cuma 8 MB Nah, disininya Kasian banget Ini gak ada Ini airportnya Ini gak ada sinyal Coba kita lihat Gak ada sinyal Gila Di airport juga gak ada sinyal Berarti ini Airportnya gak ada sinyal Gila Airponnya juga gak ada sinyal Waduh 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 Pantes dia harus naik Naik terus udah gitu Gue dapat sinyalnya dari sana Oke Kalau saya sarannya gini dah Kalau sekolahnya masih deket Dari Dari kampung Mendingan bikin jaringan sendiri Maka wifi Sebisa mungkin sih itu Supaya gak usah pakai pulsa Kalaupun dapet sinyal Kita harus pakai pulsa Jadi berabai urusannya Oke Coba saya lihat sekolahnya Dari mana nih Ini kira-kira daerah Ininya disini ya Buat Saya buat ingat-ingat Sekolah Tuh Sekolahnya kan deket-deket sini Nah ini Ini coba Saya lihat dari sekolah Ke rumahnya Seperti apa ya Asumsi saya Sekolahnya tidak jauh Dari sini Dari desa itu Coba kita lihat Pakai Ini Jadi anda Teman-teman ini Yang sekolahnya gak jauh Sarannya Coba Masuk ke youtube saya Ono Center Masukin keywordnya Internet Offline Ini Di internet offline ini Saya ajarin Saya terangkan bagaimana caranya Supaya Sekolah-sekolah ini bisa Ini terutama yang ini ya Konsep internet offline Untuk sekolah Ini diterangkan bagaimana caranya Supaya sekolah bisa Bikin Pembelajaran Jerak jauh Tanpa internet Sama sekali Tanpa pulsa Jadi Gak usah bayar pulsa Nah Sekarang kita coba lihat Di Sini Ini sekolahnya Misalnya ini sekolah yang Sekolahnya adalah Ini SD Daerah sini Sini kayaknya SD nya Rada jauh Di sebelah sini SMP SMA Sekarang kita coba Lihat Pakai ini ya Pakai Airlink Link UI.com Misalnya ini SMP What's here Kita lihat dari udara SMP nya dimana sih Benar ini Sekolahan Lihatannya sekolah Sekolahnya Uni Apa ini sekolahnya Uni Sekolah ini juga Kayaknya kompleks juga Ini kayaknya sekolah Tapi saya lebih Lihat yang kayak ini Kayak sekolah Atau kantor Pemerintah kali ya Oh Dinas pendidikan Ada di sebelah sini Oke Misalnya disini SMP Oke Kita cari Dapatin koordinatnya SMP Oke Sekarang Kita lihat Ini SMP nya di daerah Nah ini Oh itu dekat banget Dengan ini Dengan Desanya Oke Sekarang saya akan Pake point to multipoint Oh udah bagus banget Itu mah Tambahin poin-multipoint aja Udah bagus Coba Sekarang saya Pake ini Ganti alat Jangan 5GB Pake yang 2,4 Biar bisa diakses Sama Sama handphone biasa Bisa masuk Kalau ini Pake nano beam Oke Otsu Jangan nano beam Terlalu kecil Ganti-ganti alat lagi Nano beam Oh sekarang dia udah gak jual yang gitu Jualnya nano beam Waduh 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 Oh maki antenne omni berarti Oke 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 Maka antennenya omni aja berarti Tapi cari yang murah ya Oke yang ini bulat Ini murah Teli murah Oke Jadi 360 derajat dia Coverage-nya Ini jaraknya Cuman sekitar Bisa 2 km Bisa segala macem Jadi udah Kekover semua Sampai desa-desa anda Kalau sekolahnya di SMP itu Oke Kalau mau tak Cuman disininya Maka ini Jangan makin nano beam Ya kepaksa nano beam juga Pakai bullet Ini nih Power beam Di usernya power beam Ini bisa kesini Coba disini Satu lagi Oh ini rada kehalangan Dera sini Ini kayaknya ada Ini tinggi nih kayaknya Tapi yang ini oke Yang ini yang dapat sinyal Dera sini nih Bengkel Lade Mun Wuna Kena Ini rada kehalangan nih Disininya Oke Rada gak bagus Sinyalnya disitu Oh iya gunung Ini kayaknya ada gunung Coba masuk sini Oh Kalau gak ini towernya Ditinggiin dikit Jangan 12 meter Kasih 20 meter Oh Jadi bagus sekarang Jadi disini bisa connect Semua bisa connect Oke Jadi makanya bullet Coba lihat dibuka lapang Ini di pusatnya kayak gini Bulat Oke Cuma kita butuh Antena Antena Omni Bulatnya Satu setengah juta Kira-kira Antena Omni Yalah Cari yang Gainnya besar Ini kayak gini nih Kayaknya botong 15 dB 2,4 Hampir 1 jutaan Jadi total 2,5 juta Di sisi sini ya Di sisi sini 2,5 juta Di client Kalau Kalau di dekat-dekat sini Bisa pakai handphone biasa Cuma kalau dia ini Jarak jauh Jaraknya 2,4 kilometer Disininya Perlu dipasangin Yang seperti ini Itu power beam Coba lihat Coba lihat Kalau anda pengen yang murah Caranya Bukan power beam Disitu diganti Pake antena wajan Nah Pakai seperti ini Di Di Mana sih namanya Di Ujung satunya lagi Cuma harus pastikan Harus Tapi ini bukan buat Wi-Fi Kayaknya Harus Pakai yang buat Wi-Fi Nah ini kayak gini nih Harganya USB-nya Jadi disini Maka Antena wajan Disininya Maka Harganya 325 ribuan 350 ribu Perak Disini harganya 2,5 jutaan Di pusatnya Gitu Jadi saya cenderungnya Seperti itu Supaya Nggak Nggak butuh Sinyal Udah gitu Servernya Terus di sekolah Gitu Nah Itu Kalau di SMP Sana Coba kalau kita Lihat di SD-nya Kalau yang SD Jauh Ini SD-nya Ada disini Ini juga Sama aja Kalau ada SMP Disini Coba kita masukin Koordinat-koordinatnya SMA Yang Yang Kalau Ngelihat Ngelihat Sekolah di daerah Masih enak banget ya Lapangannya Gede-gede Kalau Sekolah di Jakarta Meparah Coba kita Lihat SMA Ini Eh kok Kok SMP SMA Mana SMA Oh ini dia Sorry Ini SMA Sekolah Sekolah Sekolahnya Dimana Kira-kira Oh iya Bener Luas banget What's here Kupi Saya Saya Akan Masukin Kesini Sekarang Ini dia Ini SMA Oke Saya Bikin Point Multipoint Lagi Pakainya Jangan Rocket Yang Seperti Ini Saya Pakainya 2,4 Bullet Oke Wow Towernya Diganti Pakain 20 Meter Ini dia Lumayan Jauh Dia Bisa Kemana Mana Ini Juga Sama Coba Kita Gedein Oh Ini Daerah Yang Bisa Dikover Bisa Kelihatan Ini Daerah Yang Bisa Dikover Bisa Kelihatan Kalau Perlu Satu Sama Lagi Disambung Kita Bisa Bikin Point To Point Juga Disini Oke Nah Ini Nyambung Satu Sama Lain Taruh Di Ketinggian 20 Meter Biar Nggak Ada Galangan Oke Disini 20 Meter Juga Jadi Antara Sekolah Tadi SMP Dan SMA Kita Bisa Bikin Jangan Jangan Pake Ini Pake Ini Aja Oke Lebih Murah Kecepatannya Kita Kita Kencengin Oke Jadi Antara Sekolah Kecepatannya 600 Mbps Nanti 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 Dari Sini Ke User User Kecepatannya Lebih Rendah Jadi Saran Saya Mendingan Bikin Jaringan Sendiri Server Teruh Di Sekolah Belajar Bikin Server Server Teruh Di Sekolah Soalnya Kalau Kita Pakai Internet Urusannya Jadi Mahal Semuanya Saya Ngeluarin Duit Kemarin Buat Zoom Baru Tahu Saya Pake Dari Rumah Pake Zoom 50.000 Satu Jam Ya Bila Bayangin Aja Kalau Ada Webinar Ada Seribu Peserta 50.000 50.000 Zoom Dapat Duit Telkom Dapat Duit 50.000 Webinar Satu Jam Enak Di Kita Jadi Saran Saya Kira Kira Gitu Saya Nggak Terlalu Rekomen Buat Nyambungin Ke Internet Karena Pulsanya Jadi Mahal Banget Saya Cenderung Anda Bikin Sendiri Server Tolong Dilihat Video-video Ini Kata Kuncinya Adalah Internet Offline Kemudian Dari Internet Offline Ini Server Tinggal Disambungin Ke Pake Wifi Yang Omni Seperti Ini Jadi Disini 2,5 Juta Untuk Radionya Tower 20 Meter 5 Meternya Sekitar 1,5 Juta Kalau Di Jakarta Kalau Sampai Kepulau Seperti Itu Nggak Tahu Berapa Tapi Bikin Tower 20 Meter Terus Sebarin Pake Radio Harganya 2,5 Juta Ini Alatnya Kira-kira Kayak Gini Tambah Antine Omni Antine Omni Di Atasnya Jadi Kira Kira-kira Kira-kira Seperti Itu Bentuk Oke Mudah-mudahan Bisa Jadi Solusi Buat Anda Anda Semua Bukan Hanya Di Muna Aja Tapi Di Yang Lain Juga Kita Bisa Solusinya Kira-kira Kayak Gini Sembarin Aja Kalau Bisa Servernya Di Sekolah Aja Supaya Nggak Nggak Mahal Jatohnya Kalau Pakai Internet Mahal Ini Sinyalnya Dari Sini Kayaknya Raha Indonesia Sinyal Selulernya Yang Bagus Oke Mudah-mudahan Bisa Memberikan Solusi Buat Kita Semua